Hai, balik lagi di Pecology sama aku Ayu dan di episode sebelumnya kita udah bahas tentang bagian modular eksternal dari tas ini yang kita udah pasang-pasang extension-extension disini kan Nah, sekarang kita bakal bahas bagian dalamnya yang gak kalah keren Udah pada kepo kan? Gimana dalamnya? Langsung kita lihat aja ya Pertama-tama, kita buka dulu bakal pengunci tasnya Nah, untuk internal modulnya kita ada 3 rekomendasi nih untuk kegiatan teman-teman Yang pertama, kita ada rekomendasi untuk kegiatan komuting dan ayo coba kita bahas satu-satu ya Disini ada Portman Gadget Organizer Oh iya, untuk bakal modularnya kita bisa sembunyikan juga jika tidak sedang dipasang di tas Vanguard seperti ini Mari kita lihat kompartemen bagian depan Disini kalian bisa bawa barang kecil seperti notebook Untuk bagian utamanya, bisa kalian masukkan barang-barang seperti powerbank ataupun barang lainnya Ini bisa kalian jing-jing seperti ini Ataupun kalian juga bisa pakai sebagai tas tangan seperti ini Lanjut ke bagian sekat dalam untuk laptop Kita rekomendasiin menggunakan laptop sleeve tambahan dan ini namanya Graciel Ini juga bisa muat laptop hingga 15 inch loh Untuk bagian depannya, terdapat mesh pocket untuk charger laptop kalian Dan tentunya di bawahnya ada kompartemen tambahan untuk tambahan barang bawaan sesuai kebutuhan kalian Rekomendasi yang kedua untuk mode traveling Disini ada Packout Packing Cube Dan untuk ukurannya, ini dia ada ukuran L yang bisa kalian gunakan untuk membawa baju ganti Packout ini memiliki fitur tambahan berupa expandable space jika kalian ingin membawa lebih banyak baju Tuh, bisa jadi besar kan? Tinggal kalian susun di dalam tas Vanguard-nya Selain ukuran L, ada juga ukuran M yang lebih kecil untuk membawa pakaian lainnya Ini juga bisa kita expand seperti Packout L sehingga bisa kita sesuaikan dengan barang bawaan kita Selanjutnya, ada juga Packout M Mesh Untuk ukuran, sama seperti yang sebelumnya Bedanya, dimensinya dia udah tebal dan juga dia memiliki kompartemen dengan mesh untuk menyimpan barang yang mudah terlihat Tuh kan, dalamnya cukup luas Selanjutnya, ada Shutter Jadi, ini tuh kamera pouch yang ukurannya cukup untuk membawa satu kamera dan satu lensa Tas ini bisa kalian jinjing seperti ini Atau kalian juga bisa pakai di shoulder maupun di sling Nah, praktis kan? Kalian penasaran kan masukin ke tasnya gimana? Apakah langsung simpan atau tidak? Jadi, sebelum dimasukin, kalian lepas dulu tali pengaitnya dan lakukan untuk sisi yang satunya Kalau sudah, kita keluarin buckle slide clock yang tersembunyi di belakang Jika sudah, tinggal kita integrasikan ke dalam produk Vanguard-nya seperti ini Caranya, tinggal geser buckle-nya Tuh, lihat, udah siap banget kan kalau mau pergi liburan? Kita lanjut lagi rekomendasi yang ketiga dan terakhir Untuk yang ketiga ini, produk pertama ada Shutter Pro Dari namanya, tas ini dihususkan untuk kalian yang menekuni fotografi secara serius Jadi, tas ini khusus membawa kamera dengan lengkap dan ini juga bisa dipakai langsung menjadi backpack seperti ini Kita bisa juga melepas tali jika kita mau memasukkan ke dalam tas Vanguard seperti ini Tuh, lihat, jadi lebih simpel kan? Tinggal masukin deh Dan untuk tambahannya ada modular bonkit Dia ini termasuk kategori gadget organizer juga dengan mesh di bagian depan dan dua strap penahan di bagian dalam Cocok untuk membawa perlengkapan kamera tambahan Di bagian belakang terdapat buckle slide lock yang bisa kita integrasikan ke tas Vanguard-nya Yeay, setelah semuanya beres, kita tutup lagi tasnya Dan jangan lupa kunci lagi buckle-nya ya, biar lebih aman Aduh, ada barang yang tertinggal Tapi ribet kalau harus buka lagi semua Nah, tenang aja Tas ini ada quick access untuk mengakses bagian dalam tanpa harus membuka lagi resleting dari atas Jadi, tinggal ambil deh Mudah kan? And ready to use Yuk kita pergi Halo, balik lagi Tadi Ayu udah review kan produk terbarunya dari Bodypack Dan kayaknya lebih enak lagi kalau misalnya ngobrol langsung sama desainernya ya Halo, Kak Isra Tadi Ayu mau nanya nih Kak Nah, dari episode sebelumnya kan kita udah lihat nih Ada modular internal dan juga modular external Bedanya apa sih selain bagian dalam dan bagian luar Jadi, kalau untuk tas Vanguard ini yang new article dari Bodypack itu Jadi, kita di internalnya itu membedakannya itu dari aktivitasnya juga ya Jadi, kalau tadi kalau di luar external itu ada aktivitas cycling Kalau internanya itu ada 3 aktivitas kayak traveling, commuting, sama fotografi tadi Jadi, macam-macam ya aktivitasnya Tapi, kalau boleh tahu nih kenapa memilih modular internal? Jadi, sebenarnya kita ingin ngeluarin tas Vanguard ini tidak mengkotak-kotak ke customer kita gitu Jadi, kita membebaskan customer kita Jadi, dia mau memilih aktivitas apa bisa digabung loh di matching-in gitu Kalau misalnya dia mau commuting sama traveling gitu Jadi, kita nggak mengotak-kotakan gitu Membebaskan ke customer Jadi, misalnya customer suka traveling Terus, suka fotografi juga Jadi, tetap bisa kombin gitu ya Nah, tapi bedanya nih sama yang kecil dari tas ini apa sih? Sebenarnya kalau bisa dilihat juga sih Ayu bisa ngelihat tuh dari size-nya juga ya Kalau ini size-nya lebih besar dan ini lebih kecil Jadi, emang kita menawarkan gitu ke customer untuk tas yang aktivitasnya lebih compact Jadi, tentunya aja di tas-tas yang internal di dalamnya ini tidak semua bisa di akomodir di tas yang lebih kecil ini Itu tergantung selera ya Kalau misalkan pengennya lebih kecil, beli yang kecil Kalau yang gede, pengen belinya yang gede gitu ya Thanks, Kak Ezra udah ngobrol-ngobrol sama Ayu Ayu bisa tahu dua perbedaan sistem dari tas ini Dan jangan lupa buat teman-teman yang pada pengen tahu episode selanjutnya dari Pekology Bisa langsung follow Instagramnya Bodypack Di at Bodypack dan juga di at Bodypack.katalog Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Bodypack di Bodypack TV Dan yang paling terakhir, kamu bisa belanja sepuas ya Di website bodypack di www.bodypack.co.id Yaudah, kalau gitu Ayu dan Kak Ezra ya pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye